PLT Bupati Cianjur, Herman Soherman, nutup secara paksa pertanakan hayam PT Indah Tunggal Alami milik warga negara Cina di kampung Kandang Sapi, Desa Cisaran di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur. Dinanasan-nasan, etaketakte disorang, lantaran pihak pausahaan, ngerempak aturan, turta tacan nyengking izin. Herman Soherman, anu diaping ke Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan Turta Satpol PP, seharita ngadeg-deg ke tempat peternakan hayam, turta merdih pihak pausahaan, nembongken keangkepan surat-surat perizinan. Satu tas nepungan pihak pausahaan, PLT Bupati Cianjur, Herman Soherman, nembraken, di awal mula, etak pausahaan, boga itikat hadek, pikir memeres perizinan KBPN. Tapi anu salahna, prak-praka ngungurus perizinanana, dilakonan ngaliwatan oknem. Kukituna, ayah izin anu hentelengkep, anu antukna tapi kakiwari etak perizinan tehta tacan rengse. Ya, UKIPL dan Pertek juga sudah jadi dari BPN ya, cuman ada oknum, jadi ini merupakan kesalahan, kesalahannya tidak langsung ke perizinan, oknum ke seseorang, akhirnya tidak selesai. Yang salahnya, perusahaan ini belum izin keluar, sudah beroperasional. Herman Nandeskin dirina bakal nindak lanjut, jeng lengan oknem anu ngahi hile dan lebah ngungurus izin etapa usahaan, tepika satuan liana. Liantik itu, satu tas ditutup paksa, pihak na bakal mayeng ngalkonan panitenan, piken jenglar etapa usahaan nguanggolangken usaha na bari raran cepan. Sejurunin gitu, patali jeng ketak nutup paksa tempat usaha na, pihak pausahaan bakal tuhu karena sakum na aturan. Tapi pihak na menghanjakalkan laku lampah etak oknem dinas anu kedal janji, bisa ngungurus izin jero opat bulan. Tapi dinam prona, tepika satuan tacan lengkap wae. Dia gak tau cara proses pengurusan izin. Mas begitu datang ada salah satu oknum mungkin dari dinas yang bisa memfasilitasi untuk pembuatan perizinan.